Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel ini Oke teman-teman, buat teman-teman semua yang mengalami kendala wifi ya Jadi TV ini, Koka J72 tidak bisa dikonekin ke wifi Dan ini saya pakai hotspot HP ya teman-teman ya Jadi saya coba sambungin itu, nggak bisa teman-teman ya Jadi malah disitu krediteknya itu sandi telah tersimpan ya Dan memang sebelumnya, memang ini sudah pernah saya konekin dengan hotspot HP teman-teman Jadi disini coba saya sambungin Tapi dia tidak mau connect teman-teman ya Jadi balik ke semula itu statusnya sandi disimpan ya Ini coba saya sambungin dulu Nah dia muter-muter gini terus ya teman-teman ya Nggak mau menyambung ya teman-teman ya Nah disitu statusnya sandi tersimpan terus dilupakan juga dia nggak mau teman-teman Jadi begitu kita klik lupakan, dia tidak mau diisi oleh password baru lagi teman-teman ya Jadi biasa kalau kita lupakan jaringan itu terus kita hubungkan lagi kan minta sandi ya Dan disini dia nggak mau teman-teman Jadi balik lagi harus sambungkan lagi ya teman-teman ya Nah caranya gimana ya Jadi caranya teman-teman ini TV nya itu Saya coba restart dulu ya teman-teman ya Terus saya coba-coba terus Jadi solusinya itu cuma seperti itu ya Dicoba-coba terus Jadi coba sambungkan, coba sambungkan, coba sambungkan Sampai beberapa kali ya Ya disini perlu ekstra sabar ya teman-teman Jadi kita harus sabar Nah setelah saya coba beberapa kali Saya lupakan sandi itu baru lupakan sambungan, lupakan jaringan Itu baru bisa teman-teman kita masukkan sandi Nah seperti itu teman-teman Jadi ya jangan panik dulu ya Jadi dicoba terus ya Nah ini udah bisa nih Nah kalau buat teman-teman yang belum tahu cara restartnya gimana Teman-teman masuk ke pengaturan ya Disitu ada mulai ulang ya Tulisannya mulai ulang Nah ini kita coba dulu apakah udah bisa Nah udah bisa terkonek ya teman-teman ya Jadi disini kita sudah bisa buka YouTube Jadi artinya internetnya sudah nyambung Saya sampai setengah jaman teman-teman ya Sampai kira-kira setengah jam saya bolak-balik otak-atik bolak-balik Ya cuma saya sambungin Saya coba restart ya Jadi ini belum saya coba reset ke setelan pabrik ya Paling kalau nggak bisa ya ujung-ujungnya saya reset ke setelan pabrik teman-teman Tapi disini karena udah saya coba bolak-balik Dan akhirnya bisa ya sudah gitu Nggak perlu di reset setelan pabrik ya Nggak tahu kenapa ya teman-teman masalahnya Nggak tahu kenapa masalah Padahal jaringan saya juga bagus ya teman-teman ya Nggak tahu kenapa TV-nya apa seperti ini ya Apa memang ngambek karena udah lama nggak pakai Wifi nih teman-teman ya Oke Teman-teman semuanya sampai disini video kali ini Semoga ini bisa Membuat semangat kalian Kalau misalnya TV-nya Nggak bisa connect ke wifi ya Dicoba-coba terus aja solusinya Sampai jumpa di video selanjutnya Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn